Widar Zaida resmi dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau PB Apti. Dalam kepengurusan yang baru ini, Apti akan meningkatkan kepelatihan dan atlet bola tangan Indonesia guna berprestasi di kancah internasional. Terdekat, timnas Apti akan berangkat ke Thailand guna mengikuti kejuaraan bola tangan Asia. Ketum Konipusat, Marciano Norman melantik dan mengukuhkan Zulfi Darzaidar sebagai Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia PB Apti masa periode 2022 hingga 2026. Di bawah kepengurusannya, ia berkomitmen meningkatkan kualitas pelatih, atlet, menambah pengprof, serta membagikan bola tangan ke seluruh Indonesia melalui pengprof PB Apti se-Indonesia sebagai bentuk sosialisasi. Kedepannya, PB Apti mempersiapkan sejumlah event. Salah satunya akan memberangkatkan tim bola tangan Indonesia pada kejuaraan Asia Handball di Bangkok, Thailand pada bulan ini, serta menggelar ke jurnas pada bulan Desember 2022. Sebagai tempat mereka, ekstrakuler-kuler mereka yang kita harapkan menjadi titik tolak, disitulah klub-klub yang beredar di Indonesia. Jadi nanti kita pastikan kabupaten dan kota mendirikan klub-klub itu tidak hanya di luar, tetapi di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu ada SMP, SMA, SMP, SMA gitu. Jadi mereka itu sudah kita tetapkan satu sekolah, satu klub. Udah pasti tempatnya ada, ruang didiknya ada, pengawasannya ada, itu berkembang terus. Kedepannya PB Apti akan mempersiapkan tim yang mewakili Indonesia di ajang World Beach Game yang berlangsung di Bali tahun 2023. Tim Liputan, Sport Today.